Intro Hari ini aku masih di daerah Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur lor Wah, ciloko iki, hari ini aku bangun kesiangan lor Bisa-bisa bulik ngomel karena aku jam segini masih santai-santai di rumah Wah, mending aku langsung otw ke kebun Wai, cari sesuatu yang bisa diambil untuk makan siang Bukankah, tak ada medal sih ya? Tidak ada medal sih ya? Tidak ada medal sih ya? Iya, pemuda lah, dolan tuh Dolan, dolan terus, nggak tahu nggak ada duit Bukankah, lu udah tak siapin Apa? Lu biasa tuh, ada telur goreng, ada telur rebus Bentino ndok, bentino ndok sekali-sekali, sayurnya kundi Eh, bule, telur itu sehat, proteinnya tinggi ya toh Lu boleh liane atau ndok? Eh, mau ndak bersyukur Bentino ndok, bentino ndok, boleh liane, ada sayurnya ndoknya, ada tempe ini Bule, bule, sayur lagi mahal bule, ndoknya murah Lu kan nggak makan? Nggak boleh duit? Nggak boleh duit? Nggak boleh duit? Sudianin dong, ngomong-ngomongnya Ya, kita boleh sayuran Roh, dasar, si bule nggak tahu bersyukur Masih untung bisa makan, meski cuma pakai telur Lu ah, tak cari sayuran dulu kalau gitu Selama kita masih hidup di desa sih Jangan khawatir bakal kelaparan lor Sumber makanan masih berlimpah ruah Tetangga pun masih gotong royong saling menolong Asal kita mau usaha, dijamin nggak bakal kekurangan makanan Yoto? Wah, mampir sebentar ke kebun sayuran ini Pak Kasun ah Sopo tahu bisa dapat sayuran gratis Hehehehe Oke, lagi panen pokcoy ini Pak bantuin pasti dikasih Mbak! Iya Lagi panen pokcoy, Mbak? Iya Pak bantuin ya, Pak Yo? Iya Ini panen semua ini, Mbak? Iya Selain budidaya tanaman herbal Di desa Sukolilo, kejamatan Prigen, Pasuruan Iki Juga terkenal dengan hasil sayurannya yang berkualitas Contohnya Yoi Iki, Sawi Sendok atau yang lebih dikenal dengan nama pokcoy Iki Bener-bener kelihatan segar dan besar-besar yuk Meski bisa ditanam di dataran rendah dan tinggi Namun untuk hasil maksimal, dataran tinggi tempat yang cocok untuk budidaya pokcoy Pas banget dengan kontur desa Sukolilo ini Dalam jangka waktu 40 hari, pokcoy ini sudah bisa dipanen lor Jadi tidak perlu khawatir kekurangan sayur setiap bulan yoo Heheheheh Sudah habis nih, Mbak? Iya Yuk kita pulang yuk Sudah selesai nih Aku ada bagai, Mbak? Mau? Oh iya dong Ya ke rumah dulu kalau mau Tapi bantu-bantu ya Bantu masak ya Iya, iya, Mbak Nah, sekarang kita cuci dulu pokcoynya lor Sejak dulu aku punya prinsip Kalau membantu jangan setengah-setengah Kita bantu sampai tunas yuk Heheheheh Pokcoy yang masih satu keluarga dengan brokoli ini Termasuk sayuran padat gisi lor Mengandung banyak vitamin A, vitamin C, dan kalsium lor Oh iya, jangan lupa juga Kalau pokcoy ini kaya akan kandungan serat yuk Gak hiran kalau sayuran yang awalnya terkenal di negeri Tiongkok ini Akhirnya menjadi bahan masakan favorit orang Indonesia Wis, setelah dicuci bersih Sekarang mau tak cacah halus sesuai permintaan Mbak Yanti di kebu tadi Nantinya potongan pokcoy ini akan dijadikan campuran kue putu Belanda sekaligus krim pemanis diatasnya Di samping rumah Mbak Yanti dan Mbak Susi sudah siap membuat adonan kue putu Belanda Kue putu Belanda sendiri merupakan cikal bakal kue putu yang selama ini kita kenal yuk Bedanya kue putu asli Belanda ini menggunakan campuran tepung terigu, mentega, gula, garam, susu, dan bahan lainnya Sebagai adonan utama, tepung terigu dan mentega harus dicampur dulu sampai meratai kilur Kalau sudah, masukkan 2 atau 3 kuning telur sambil adonan diaduk terus-menerus Kuning telur akan membuat adonan kue putu Belanda lebih lembut Mbak, ini Mbak, pokcainnya Mbak, datak cuci, datak raja kecil-kecil ini Mbak Oh iya, sudah, makasih ya Ada yang bisa aku bantu lagi Mbak? Sudah, sudah selesai kok Oh iya, ini dataknya mana Mbak? Nanti, itu baca dulu ya Oh iya Mbak Nanti kalau sudah selesai bikin kue, nanti kamu tak kasih Oh iya, ya Yaudah, kita tinggal dulu Mbak ya Iya, terima kasih ya Wul Buah ini, bintang utamanya si pokcoy yang menyenangkan dan menyehatkan Selain akan dicampur ke adonan kue, pokcoy juga kita manfaatkan bagian warna hijaunya sebagai pewarna alami lor Caranya mudah, tinggal ditumbuk pakai ulekan sampai hancur Seharinya akan jadi pewarna makanan Sementara serat sayurannya, untuk campuran adonan putu Belanda Nah, agar lebih meriah lagi, tambahkan pewarna makanan berwarna cerah ke adonan lor Selanjutnya, masukkan ke plastik dan cetak dengan wadah khusus yang berbentuk bulat Isi adonan ke dalam cetakan tadi ya lor Wis, Mbak Yanti kayaknya lagi konsentrasi penuhi lor Sampai enggak kedip Sementara sisa warna hijau dari pokcoy akan dicampur susu dan tepung maizena Untuk dibuat krim di dapur nanti Campuran bahan krim yang tadi dibuat, kemudian dimasak dulu di dapur lor Ojo lali, api ini jangan sampai terlalu besar Soalnya, krim ini rawan gosong lor Aduk terus sampai adonan mengental Setelah itu, angkat dan masukkan ke plastik cetak yuk Tinggal masukkan adonan krim hijaunya ke atas adonan putu Belanda lor Sing sabar, sing rapih, dan hasilnya maksimal gitu lor Kalau sudah semuanya tinggal satu langkah lagi lor Cetakan besi adonan putu Belanda tadi Sekarang dimasukkan ke dalam oven tangkring Panggang sekitar setengah jam saja yuk Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wah, sepertinya Kalau kue secantik ini Terbuat dari campuran sayur Pak Coy Heheheheh Putu Belanda jadi makin sedap dipandang Sekaligus tambah menyehatkan lor Yuk, langsung Wai dicoba Loh, ini lho Kue putu lho Pak Coy ini Kue matang Terima kasih Mbak, ayo mbak, dicoba mbak Saya makan bareng-bareng Ayo tuh, rasain Joss gandos iki Ternyata ilmu masak mbak-mbak di Sekolilo ini Nggak perlu diragukan lagi Hmmmm Rasanya gurih Dan bagian dalam kue putu Belandanya Lembut banget lor Makin maknyus dengan adanya Flapok Cainya Gurih-gurih manis lor Pokok eh, kalian mesti coba Biar tahu kelejatan panganan iki Wenak tenan Musi uk